Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebra biasa bermigrasi ke daerah yang lebih banyak terdapat air Sebra dataran pernah tercatat telah bermigrasi sejauh 500 km antara Kuswana dan Namibia Migrasi Sebra ini adalah migrasi darat mamalia terpanjang yang pernah ada di Afrika Nasib malang dialami seekor Sebra Dia berhasil ditangkap di kepong puluhan buaya Dia berjuang dari serangan buaya Tapi kelihatannya itu tak mudah Karena ada puluhan buaya yang siap memangsa Sebra Dan Sebra harus pasrah jadi mangsa buaya Biasanya buaya menunggu mangsa dalam air dan berkamuflase Dengan mata dan telinga dan nostril tetap di permukaan air Lalu menerkam mangsa ketiga lengah Untuk kemudian ditarik masuk ke dalam air Sekumpulan Sebra telah menyeberangi sungai Nampak sekumpulan buaya sudah menunggu Buaya harus sabar menunggu Momen yang tepat untuk melakukan serangan Dengan kesabaran akhirnya Sebra pun bisa ditangkap Buaya mempunyai kekuatan gigitan 5000 per square inch Kekuatan gigitannya digunakan untuk menghancurkan mangsanya sebelum menelannya Gigi yang tajam, otot perut, dan asam pencerahan yang kuat Membuat buaya Tidak perlu mengunyah mangsanya Sekian dari Predator Seas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton